Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi Suara Rakyat Bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi Suara Rakyat Bergema di channel ini. Hari ini, 9 hari bulan September 2023 adalah hari penentuan bagi 2 PRK iaitu Parlimen Pulai dan juga Simpang Jeram. Dan baru sebentar tadi, lebih kurang 1 jam yang lalu, channel ini telah membuat 1 undian secara terbuka. Selepas 1 jam undian ini dibuka, terima kasih diucapkan kepada lebih daripada 700 orang yang telahpun mengundi di dalam undian secara terbuka ini. Daripada 710 itu, 70 orang telah menunjukkan tanda suka. 9 komen telah diberikan, komen yang bercampur-campur. Keputusannya ialah, daripada 710 orang yang telah mengambil bahagian itu, nampaknya 85% telah mengundi bahawa kerajaan perpaduan yang diterajui oleh Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional mendahului dengan 85% Manakala, untuk PAS, PPBM dan atau Perikatan Nasional, iaitu pembangkang di negara Malaysia, hanya mendapat 15% sahaja. Tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian, lebih kurang jam 5 petang ini, kita akan mendapat satu demi satu keputusan dan dijangka pada lebih kurang pukul 10 malam, segalanya akan terjawab dengan tuntas pada hari ini. Adakah kerajaan perpaduan akan dapat mengekalkan kedua-dua kerusi tersebut? Dikabarkan untuk Parlimen Pulai, peluang yang lebih besar akan dinikwati oleh kerajaan perpaduan untuk menang di Parlimen Pulai. Walaubagaimanapun, untuk Dun Simpang Jeram pula, dilaporkan bahawa peluang untuk menang adalah sama rata di antara pembangkang dan juga kerajaan. Sekali lagi, selepas satu jam undian ini dibuat, terima kasih diucapkan kepada 710 orang yang telah mengundi dan 70 tanda suka serta 9 komen yang diberikan. Keputusan muktamad untuk undian ini lebih kurang satu jam saja ialah kerajaan perpaduan telah menang dengan 85% undi dan pas PPBM hanya menang dengan 15%. Makna kata, 85% ini sudah melebihi 2 per 3 daripada majoriti tersebut. Tahniah diucapkan untuk kerajaan perpaduan. Denyut Nadi Suara Rakyat bergembar di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share Malaysia kita punya. Cinta Malaysia ku, kita jaga kita. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi Suara Rakyat bergembar di channel ini. Ini agak memalukan dan memang patut. Memang patut wakil-wakil rakyat tahu perkara ini sebelum bertanding. Jangan buat malu lah. Buat malu betul lah. Ingat apa? Nak jadi wakil rakyat pakai ayak leok? Nak jadi wakil rakyat pakai cincai cakap je ke? Janganlah nak jadi wakil rakyat. Lepas tu, ingatkan wakil rakyat ni tempat untuk jadi kaya. Tapi sebenarnya, jadi wakil rakyat ni tempat untuk rakyat jadi kaya. Jadi hidup lebih baik. Bukannya mudah. Sebab itu, ada satu artikel yang memang seronok untuk dikongsikan. Daripada sabudin.com.net juga. Jadi wakil rakyat ni lebih kurang macam berbini dua. Yang tak mampu, jangan cuba-cuba. Aku pun tak tahulah. Waktu dia mau dikasih calon dulu. Calon, mau dikasih calon. Apa? Parti dia tidak siasatkah? Dia ni mampukah jadi wakil rakyat? Atau cuba-cuba. Sekarang sudah gagal. Ini kegagalan besar ni. Semalam, sejak semalam kecoh di media sosial. Dengan sebuah poster. Mengenai seorang adun yang baru menang di Selangor. Adun baru menang di Selangor. Yang cuba memohon derma. Cuba memohon derma secara terbuka daripada rakyat Jelanta. Untuk pusat ikmat masyarakat yang mahu diwujudkannya. Kalau nak buat pusat ikmat masyarakat. Itu sepatutnya menyenangkan rakyat. Bukan menyusahkan rakyat. Aduh. Kenapa nak buat kalau tak mampu? Nak buat? Tak mampu, tak payah buat. Ada cara lain yang percuma. Tak payah buat. Hanya perlu jalankan handphone. Hanya perlu jalankan gadget. Gadget itu boleh jadi pejabat tak apa? Nak perlu apa lagi itu semua. Kalau tak mampu. Kalau mampu tak apa. Bantuan atau derma yang diperlukannya itu. Ialah antaranya set komputer. Printer. Takkan printer pun nak minta derma. Alamahai. Apa punya adun lah. Kesian jugalah. Kesian juga. Takkanlah printer nak minta derma. Kalau printer pun nak minta derma. Macam mana rakyat yang susah ni? Printer tu. Kalau di Semenanjung. Agaknya ada printer yang baru harga Rp. 400. Takkanlah itu pun adun tak. Mampu. Perabot. Pejabat. Peti air. Signboard. Whiteboard. Whiteboard pun nak minta kah? Kesian. Whiteboard. Set sofa. Dan kemudahan internet. Unify. Aduh. Tak payahlah. Aduh. Kesian jugalah. Ini memalukan betul. Adun tu patut. Patut sedarlah. Dengan dia buat begini. Mungkin memalukan diri sendiri. Tapi tak apalah. Mungkin dia ada. Dia punya plan sendiri. Mungkin dia nak libatkan masyarakat. Mungkin begitulah. Tapi ini bagi saya tak bolehlah. Tak sesuai. Selain sedia menerima bantuan atau derma dalam bentuk perangan yang diperlukan. Beliau juga bersikap terbuka untuk menerima derma dalam bentuk uang tunai. Bagi tujuan itu turut disenarakan. Dalam postemen derma. Memohon derma itu ialah satu akaun bank yang dipercayai milik seorang guru besar. What? Ini lagi teruk. Bagaimana minta derma bagi pula akaun persendirian. Bukalah akaun yang sesuai. Ini nanti ada masalah tau. Nanti ada masalah amlah kah. Itu bahaya. Jadi bahaya ni. Soal bagaimana dan kenapa guru besar yang masih berkhidmat itu sedia membenarkan akaun bank yang digunakan. Rasanya biarlah disiasat dan diselesaikan oleh kementerian pendidikan. Ini mesti diselesai dan disiasat ini. Susah lah. Macam mana seorang guru besar yang masih berkhidmat. Sanggup menyediakan dan sanggup pula untuk membenarkan akaunnya. Tak boleh. Setahu saya tak boleh lah. Minta derma kepada umum bagi akaun pribadi apatah lagi seorang penjawat awam. Tak boleh. Apa yang mau diperkatakan disini ialah tentang perbuatan wakil rakyat berkenaan yang memohon bantuan secara terbuka daripada rakyat jelata. Sepanjang saya hidup. Inilah pertama kali saya melihat ada wakil rakyat yang berbuat demikian. Saya pun. Saya pun pertama kali ni. Tidak pernah saya mendengar atau ia berlaku sebelum ini. Kerana mana-mana wakil rakyat biasanya akan menggunakan kemampuan sendiri untuk membuka pejabat atau pusat hikmat mereka. Denyut nadi suara rakyat bergemar di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya. Cinta yang Malaysia ku. Kita jaga kita. Untuk mendapatkan berita lengkap ataupun artikel lengkap ini. Anda boleh baca di sabudinhusin.com.net sabudinhusin.net Oke. Anda baca di sana. Tajuknya memang luar biasa. Jadi wakil rakyat lebih kurang macam berbini dua. Yang tak mampu jangan cuba-cuba. Kita jumpa lagi. Bye-bye.